Polda Metro Jaya mengungkapkan bahwa hasil pengembangan tertangkapnya pelaku yang membawa sabu seberat 201 kg di Hotel WIR KS Tubun, Pertampuran. Jakarta Pusat diduga barang haram tersebut dijual untuk membiayai syaringan terorisme di Timur Tengah. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus, mengatakan, peredaran barang haram tersebut merupakan jaringan internasional dari Timur Tengah sama dengan kasus yang pernah diungkap pada Januari 2020 lalu di Serpong, Tanggerang, dan Serang, Banton. Hal itu diketahui berdasarkan kesamaan kode yang dipakai yakni 555. Kita berkata mengamankan kurang lebih ada 196 paket dengan total sekitar 202 kg sabu-sabu. Asal Timur Tengah ini, yang semalam diamankan di salah satu hotel di Petamburan. Kami juga terus akan mendalami nanti karena memang safe terakhirnya adalah itu di daerah Petamburan. Makanya nanti masih bergerak terus, masih mengembangkan terus nanti jaringan-jaringan ini termasuk siapa kemungkinan orang di atasnya yang lebih besar yang memang masih terus kita lakukan pengejaran. Karena tiba-tiba Yusri mengatakan dugaan untuk membiayai jaringan terorisme ini baru sementara. Pihaknya masih akan melakukan pendalaman termasuk apakah ada kaitannya dengan jaringan terorisme di Indonesia. Dari Jakarta, Yohanis Abimanyu memberitakan.